Untuk pemeriksaan penunjangnya Untuk pemeriksaan penunjang Jadi gini, untuk anemia defisiensi besi Dia ini gak ujuk-ujuk langsung anemia defisiensi besi Dia ada prosesnya Jadi kita tahu nih Ini yang namanya hepar Ini hepar kita ya Hepar kita yang menyimpan zat besi Dalam bentuk feritin Dia menyimpan zat besi dalam bentuk feritin Kalau dia keluar nih feritin dari hepar Dia bakal diangkut Sama transporternya Ini mobil ya ceritanya ya Nah transporternya ini namanya adalah TIBC TIBC itu apa sih? Total Iron Binding Capacity Nah terus kalian bayangin nih Sebelum kalian bayangin Lihat stepsnya dulu deh Yang pertama ini adalah Deplesi besi Jadi kalau deplesi besi Baru kekurangan dari zat besinya doang nih Feritinnya Yang kedua stepsnya Dia udah defisiensi dari eritropoesis Yang ketiga terakhir Dia ini udah anemia defisiensi besi Nah sekarang kalian bayangin lagi nih Kita bermain logika lagi Si feritin ini adalah ceritanya penumpang Dia penumpang nih ceritanya Sementara si TIBC ini Ini ceritanya adalah mobilnya Gitu ya Transporternya Oke Ceritanya angkotnya Nah ceritanya si mobil angkot ini Dia punya kapasitas 10 penumpang Gitu ya ceritanya ya Nah sekarang kalian bayangin nih Penumpangnya Namanya deplesi besi kan berarti berkurang nih Feritinnya Alias penumpangnya berkurang Ya jadi dia udah mulai berkurang nih penumpangnya Nah penumpangnya kurang satu Ya Nah kalau penumpangnya berkurang satu Apakah kapasitas diangkotnya menambah? Iya dong ya Jadi karena dia normalnya nih Kapasitasnya 10 Sekarang penumpangnya tinggal 9 Kapasitasnya nambah gak? Nambah Tapi sedikit Jadi tidak signifikan gitu ya Jadi masih bisa dibilang kapasitas angkotnya masih normal Atau meningkat sedikit Tapi tidak Tidak signifikan gitu ya Nah kalau dia ternyata Deficient seritropoesis step 2 Ini penumpangnya makin berkurang lagi nih ya Dia makin berkurang lagi Dari si feritinnya Penumpangnya makin berkurang Nah sekarang ya Si kapasitas angkotnya ada 8 Jelas dong Ya berarti Dia kapasitas yang masih kosongnya Meningkat gitu ya Jadi kalau ditanya Bang masih muat gak bang tuh angkot? Masih neng gitu ya Masih-masih sini ya Masih muat nih kapasitasnya Ya karena kapasitasnya udah mulai meningkat gitu ya Nah sekarang kalau anemia deficiency besi Si feritinnya udah kurang banget nih Ya udah kurang banget ya Nah ceritanya misalnya berkurang 5 penumpang Oke kalau gitu kapasitas dari angkotnya Dia bakal berkurang meningkat drastis gitu ya Jadi kalau ditanya Masih muat gak? Muat banget nih kurang 5 gitu ya Jadi ini masih bisa muat 5 orang gitu ya Berarti kapasitasnya meningkat secara drastis ya TIBC-nya ini gitu ya Jadi kita lihat kesimpulannya adalah Si feritin sama TIBC ini Dia berkebalikan ya Berkebalikan ya Yang satu penumpang Yang satu dia mobil angkotnya gitu ya Oke Ini proses dari anemia deficiency besi ya Jadi dia gak ujuk-ujuk langsung anemia deficiency besi Awalnya dia kekurangan besi nih Ya kekurangan besi untuk dia Sebagai cadangan doang Lama-lama nih saking kurangnya dia Akhirnya ya dia gak bisa produksi eritrosit gitu ya Dia deficiency eritropoesis ya Lama-lama karena dia gak bisa produksi eritrosit Lama-lama jadi anemia gitu ya Jadi ini prosesnya ya Oke 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 bentar Ya Apakah harus dihafal angka-angka ini? Tidak dong ya jawabannya Jadi kalau kalian nanti di UPPD ya Jangan kaget Eh jangan kaget Jangan panik ya Jadi nanti gini Kalau di UPPD Ini kan bentuknya gini ya Di sini ada soal Ya ini soal Terus di sini ada pilihan Pilihan gandanya nih A, B, C, D, E gitu ya Terus nanti di ujung kanan Ya di ujung kanan sini Kalian pencet Ada yang namanya nilai Nilai normal gitu ya Nah nanti di sini kalian Udah bisa pencet tuh ya Nilai normalnya ya Kira-kira kalau TIBC itu Normalnya berapa sih? Veritin itu normalnya berapa gitu Ya jadi kalian Udah ada nih Angka normal ini Udah ada nih Untuk TIBC sama veritin Yang lain gak usah dihafalin ya Cuman dua ini aja nih ya Oke Nah jadi Cuman veritin sama TIBC Yang perlu dihafalin Angka normal ini Sudah Sudah tersedia Ya sudah tersedia Di sebelah situ ya Di tombol yang kanan atas itu Oke Nah tapi kan tadi kita udah lihat ya Kalau dia veritin ya Awalnya Kalau dia yang deplesi besi Ini yang deplesi besi Dia bakal turun gitu Ya turun Tapi dia turunnya sedikit ya Dan TIBCnya juga mulai meningkat Tapi gak signifikan ya Jadi masih normal gitu ya Terus dia makin turun lagi nih Ya Si veritinnya Nah ini udah mulai Meningkat gitu Dan kalau misalnya udah Anemia defisiensi besi Dia udah meningkat banget ya Jadi kalian ngafalin ya Kalau aku TIBCnya aja nih ya TIBCnya aja Jadi kalau TIBCnya Udah lebih dari 400 Berarti udah Anemia defisiensi besi Tapi kalau dia meningkat ya Jadi normalnya kan 300 sampai 360 Kalau udah meningkat dari 360 Berarti dia udah defisiensi Erythropoiesis Kalau masih normal ya Kalau masih normal Berarti ini yang Ini yang berarti yang Deplesi besi Yang step 1 gitu Oke Jadi yang perlu dihafalin Yang mana yang ini aja nih Ya TIBC yang 400 Oke Nah BTW Nanti kalau disoal Bisa juga nih Kalian ditanya tentang Transferin Dan saturated transferin Nah kalau kayak gitu Gimana Jadi gini Kalau TIBC itu Ya TIBC ini Itu kan terbentuk Dari protein ya Dia itu terbentuk Dari protein Nah sama juga Dengan yang namanya Transferin Gitu Transferin juga terbentuk Dari protein Jadi sama nih Ya sama Jadi kalau ini normal Di sini transferin Kalau deplesi besi Juga dia masih normal Ya kalau defisiensi Erythropoiesis Dia juga udah mulai Meningkat gitu Kalau yang anemia Defisiensi besi Transferinnya udah Meningkat total ya Tapi bedain sama Saturated transferin Saturated transferin Kalau saturated transferin Ya ST nih Saturated transferin Artinya transferin Yang sudah Yang sudah Terikat gitu Yang udah terikat Nah dia kebalikannya nih Kebalikannya Jadi kalau ini Ya kalau Jadi ini sama kayak Si feritinnya Ya kalau ini normal Atau dia meningkat Ya ini udah menurun Yang ini dia makin turun lagi Yang ini dia makin turun Turun lagi Gitu ya Pokoknya inget aja Transferin itu Ya pokoknya dia protein Kan sama juga TIBC Ya dia sama-sama protein Buat transfer Gitu Kalau saturated Berarti yang udah diikat Berarti berapa yang udah terikat Gitu Berarti kebalikan Dari yang kosong Kan kita tadi Kalau ngomongin capacity Ini kalau ngomongin capacity Yang kosong Gitu ya Oke Nah balik lagi Nah sekarang kita lihat nih Kalau dari hapusan darah tepi Yang bisa kita dapetin adalah Sel Sel pensil ya Nah sel pensil ini ada nama lainnya ya Sugar cell ya Alias sel Sel cerutu Ya sel cerutu Atau sel rokok Ya jadi jangan bingung Kalau misalnya kalian temuin Sel kayak gini Ya kayak rokok Ya ini khas banget Pada anemia deficiency besi juga Gitu ya Oke Nah untuk tata laksananya Tadi tuh Kalau dia ternyata Udah grafis Ya kan Kita transfusi Gitu Tapi kalau dia belum grafis Masih ringan Ya atau sedang Ya kita gak usah Tahu batasannya Intinya Kalau dia Kalau grafis Ini HB-nya kurang dari 7 Kalau ringan sedang Intinya HB-nya udah di bawah normal Tapi belum tuh di bawah 7 Gitu ya Ini kan kita tata laksana Sesuai etiologi Ya Nah etiologinya dia kurang besi Yaudah kita berikan Nah dosis terapinya 3-6 miligram besi elemental Per kilogram berat badan per hari Contoh misalnya Berat badan dia 50 kilo Ya 50 kilo Yaudah berarti 50 kali 3 sampai 6 Ya udah 150 sampai 300 miligram Elemental ya Ingat ini adalah besi elemental Nah dimana besi elemental ini gak ada Ya di dunia ini gak ada Alias besi murni itu gak ada Adanya adalah besi yang udah dicampurin Sama zat kimia lain Nah contohnya yang ada di Indonesia adalah Cuman satu nih Sulfas verosus Nah jadi Kalau sulfas verosus Walaupun dia satu tablet Isinya 325 miligram Tapi besinya Itu cuma 65 miligram Jadi kita bagi nih 150 sampai 300 ini Kita bagi ya Kita bagi 65 ya Misalnya jadinya 3 3 tablet Yaudah Jadi kita misalnya Kalau aku resepin Jadi 3 kali 1 tablet sehari Gitu ya Sulfas verosusnya Gitu ya Oke Targetnya ya Targetnya Jadi kita setelah mulai terapi Ya targetnya Gejala klinisnya nih Udah mulai membaik ya 5Lnya Dan yang pastinya Untuk monitoringnya Kita lihat reticulositnya Mulai meningkat Di usia Eh usia lagi Setelah pemberian 1 minggu ya 1 minggu dia pemberian besi Minum nih kan secara peroral ya Setelah 1 minggu Nah dia udah mulai meningkat tuh Reticulosit Karena reticulosit Kenapa dia yang pertama kali meningkat Karena tadi Dia adalah eritrosit muda Jadi kalau kalian berikan bahannya Ya jadi kan tadi kan Ibaratnya zat besi ini telur ya Nah kalian berikan telurnya Nah akhirnya dia Di pabriknya Akhirnya dia bisa mulai bikin kue Gitu ya Ini juga sama Nah kue yang masih muda Yang masih dibikin Belum mateng Itu adalah reticulosit Yang masih imatur Ibaratnya gitu ya Sementara kue yang udah mateng Ya hemoglobin Ini dia baru meningkat Setelah 2 minggu Ya tapi Normalnya sekitar 2 bulan Nah tapi kapan kita stop terapi Targetnya apa Targetnya bukan hemoglobinnya normal Tapi targetnya adalah Indeks besinya normal Jadi sampai Indeks besinya normal Alias veritirnya normal Kapan itu bisa normal Biasanya setelah 3 sampai 4 bulan Pemberian terapi oral Gitu ya besi oral Oke Nah sekarang yang aku mau bahas adalah Jenis-jenis transfusi darah Jadi kalau dia ternyata anemia grafis Nih anemia grafis ya Dia HPnya kurang dari 7 Ya kan dia kekurangan darah banget Kita butuh transfusi kan Nah transfusinya Pilihannya ada 2 nih Kapan kita pakai PRC Ya pack red cells Kapan kita transfusinya Pakai whole blood Ya WB Ya kalau pack red cells Ya pack red cells Kan namanya juga red cells Dia isinya cuma eritrosit doang Gitu ya Sementara kalau whole blood Ya ini kan whole blood Nah whole blood berarti ada semua tuh Ada eritrosit Ya ada leukositnya Leukosit ya Terus ada trombositnya Jadi ada semua tuh disini Gitu ya Nah sementara yang kita butuhin Sebenarnya eritrosit doang kan Nah tapi kita lihat dulu dari rumusnya Kalau PRC Rumusnya adalah delta HB Kali berat badan Dikali 3 sampai 4 Ya Kalau whole blood Rumusnya delta HB Kali berat badan Dikali 6 Ya dikali 6 3 ini adalah untuk anak-anak Ya Kalau 4 ini Biasanya untuk dewasa Ya Jadi kita lihat nih Kalau delta HB Apa sih? Delta HB itu adalah HB targetnya dia Ya dikurangin HB realnya dia HB dia sekarang gitu ya HB realnya dia Ya dikali berat badan Gitu ya Nah ini juga sama nih Ya Nah tapi kalau kita lihat Pengalinya beda Ya yang satu pengalinya Cuma 3 sampai 4 Yang satu pengalinya 6 Jadi untuk mencapai HB target yang sama Dia membutuhkan volume Yang lebih sedikit Sementara ini karena dikali 6 Dia butuh volume yang lebih banyak Kenapa? Karena isinya ini lebih banyak Jadi dia lebih encer Ya dari sekian cc Misalnya dari 10 cc Ini PRC ini Isinya benar-benar eritrosit doang Kalau whole blood dari 10 cc Ada leukositnya Ada trombositnya Gitu ya Jadi gak efektif Nah kalau volumenya Kebanyakan kayak gini Ini meningkatkan Resiko Overload Ya jadi Makanya Untuk first line Kalau dia emang Cuman anemia Cuman butuh Hemoglobin doang Kita berikannya PRC Kalau gak ada Baru kita berikan whole blood Gitu ya Nah sekarang pasti ada yang bertanya-tanya nih HB targetnya berapa? Ya HB targetnya Yaitu HB normal Gitu ya Dimana Kalau tadi gimana? Kalau laki-laki Ya HB-nya minimal Lebih dari 13 Jadi 13 deh minimal Terus kayak gitu Kalau perempuan Dia lebih dari 12 Kalau usia menstruasi Oke Bentar Oke ya Terus kalau dia hamil Ya Kalau hamil Tergantung trimesternya Kalau trimester 1-3 Tadi ya Lebih dari 11 Sorry Lebih dari 11 Kalau trimester 2 Lebih dari 10,5 Gitu Oke Oke lah Ya Nah ini ya Jadi Nah sekarang kita mau bedain Anemia deficiency besi Sama anemia penyakit kronik Tadi kan kita udah bahas nih Steps dari anemia deficiency besi Ini nih Sekarang kita mau bedain Sama anemia penyakit kronik Jadi ini sama nih Ini hepar Hepar dengan cadangan besinya Veritin Gitu Sementara ini adalah Mobilnya nih ya CTIBC Gitu TIBC Nah Bedain dari Anemia deficiency besi Sama anemia penyakit kronik Gimana tuh Cara bedainnya Jadi ya Gini Kan tadi kita tahu nih Kalau veritin ini adalah penumpang Ya Sementara CTIBC ini Adalah Mobil Angkotnya Ya Jadi kalau anemia deficiency besi Dia kekurangan banget nih Dari veritin ya Dia kekurangan banget penumpangnya Sehingga Kebalikannya Ya CTIBC ini Dia bakalan meningkat Drastis gitu Ya karena Ya ini kapasitas Angkotnya Kapasitas kosongnya ini Dia Meningkat ya Sementara pada Anemia penyakit kronik ya Contoh yang paling sering Adalah CKD ya Dia ini Kalau anemia penyakit kronik Ya kan Yang rusak apa sih Sintesis protein Ya Karena dia punya penyakit yang kronik Ya Yang lama dalam jangka Waktu yang lama Lama-lama Sintesis proteinnya Juga rusak Nah Kita tahu Si TIBC ini Dia terbuat dari Pro Protein Ya Makanya Nanti TIBCnya Dia bakalan menurun Ya Karena angkotnya rusak Ya Jadi gak ada kapasitas angkotnya Nah Karena angkotnya gak jemput Sehingga Si penumpangnya nih Si feritinnya Bakal numpuk Gitu Ya kan Karena dia gak ada angkotannya Makanya penumpangnya numpuk Gitu Ya Numpuk di halte Ya Oke Nah ini sama dengan Si Transferin ya Tadi ya Transferin Sama Situated Transferin Ya Nah Transferin sama nih Sama-sama protein Jadi dia meningkat Ya Yang ini menurun Kalau saturated transferin Kembalikannya Yang ini menurun Yang ini meningkat Oke Oke Sip Nah sekarang yang kedua Kalau ada yang mau nanya Boleh ya Silahkan Kalian Di chat ya Nanti aku jawab Nah yang kedua Ini anemia Megaloblastik Ya tadi ya Anemia Megaloblastik Sesuai namanya Mega Besar Ya Yang tadi dia MCV-nya besar Ya Lebih dari Lebih dari 100 Ya Jadi MCV-nya besar Ya Jadi normalnya Kan kita tahu ya Tadi yang ukuran besar ini Dengan bantuan Bahan bakar B12 Dan asam folat Alias B9 Dia bisa membelah Jadi ukuran yang lebih kecil Yaitu dengan ukuran yang normal Nah tapi karena dia gak punya B12 Atau gak punya B9 Ya sehingga dia gak bisa membelah Makanya dia ukurannya masih besar Gitu ya Nah sekarang gimana kita cara bedainnya Yang pertama dari anamnesis nih Ya kita bedainnya Yang pertama anamnesis bedainnya dimana Kalau B12 Dia itu ada khasnya Yaitu neuropati Perifer Ya sementara Kalau asam folat Atau B9 Dia tidak ada Ya jadi neuropati perifernya Neuropati perifer Ini neurologic disease Ya neuropati perifer Nah ini tandanya apa sih Tanda dari neuropati perifer Nah tandanya dua Ya biasa Kesemutan Ya sama bakal Ya jadi kalau ada kesemutan bakal Berarti dia fix ini Karena kekurangan B12 Gitu Tapi kalau gak ada Ya berarti ini Kita curiganya Karena dia kekurangan B9 Gitu ya Nah yang kedua adalah Kalau B12 ini Biasanya dia karena Ada kerusakan dari gasternya Ya Dari gaster Atau ileum Ya sementara Kalau si B9 Ya tadi ya Dia gak ada neuropati perifer Nah terus dia Kalau dia ada kerusakan dari Duodenum Atau jejenumnya Gitu ya Atau kerusakan dari Hepar Nah kenapa gitu Kita bahas dulu nih Ya jadi gini Kalau B12 Emang betul Dia diabsorpsinya Ya absorpsinya Di Absorpsinya Itu di ileum Nah tapi masalahnya Ileum itu Membutuhkan IF Alias intrinsic factor Untuk dia bisa bekerja Intrinsic factor ini Diproduksi oleh Sel parietal Ya Yang diproduksi oleh Gaster Nah sekarang bayangin Kalau sel parietalnya Rusak Ya contohnya Pada kondisi Gastritis Ya Atau gastropati Ya Atau Ulcus gaster Atau bahkan Gasternya udah diangkat Guys ya Misalnya Gastrect Gastrectomy Nah Sekarang bayangin Kalau gastrectomy Ya Sekarang bayangin Kalau hal-hal itu Terjadi Ya otomatis Ya kan Dia nih Intrinsic factornya Bakalan Gak ada Rusak Nah karena dia rusak Sehingga dia gak bisa Diabsorpsi Dia di leum Gitu Sehingga kita Kekurangan Db12 Ya Atau misalnya Ada kelainan di leumnya Misalnya yang ada di leum apa Cacing Ya misalnya ya Misalnya cacing Nah kalau misalnya Dia ada cacing Nah itu bisa Karena defisiensi B12 Atau defisiensi besi Sebenernya Tapi lebih sering Defisiensi besi sih Ya Nah kita lihat dari Neurologisnya Kalau dia ternyata Ada kondisi Neuropati perifer Ya Neuropatinya Kalau cacing Berarti dia Betul B12 Tapi kalau gak ada Nah berarti Dia anemianya Defisiensinya Bezat besi Gitu Ya Oke Nah terus Kalau si B9 Kenapa aku bilang Hepar Jadi gini Kalau si B9 ini Dia di store-nya Ya alias Disimpannya Di dalam Hepar Ya sama Kayak si Veritin tadi Nah sekarang Bayangin kalau Heparnya rusak Misalnya Karena dia Sirosis ini mati Heparnya ya Misalnya karena yang Alkohol Sirosis alkohol Atau sirosis yang non Non alkohol Ya misalnya Hepatitis Ya karena hepatitis Atau karena Obat-obatan yang Hepatotoxi Contohnya apa Contohnya yang paling sering Adalah obat-obat Kemoterapi Sama Fenitoin Yang sering ya Obat-obatan kejang Terutama fenitoin Ini sering banget Ya Atau misalnya Obat-obatan Apa OAT Ya OAT Ya yang seperti Dia Pirazinamid Isoniazid Atau Rifampicin Itu kan Itu dia sangat Hepatotoxi Jadi kalau misalnya Dia ternyata Apa namanya Dia ada Sirosis Berarti yaudah Berarti Dia pasti Rusak nih Heparnya Sehingga Si asam folat Atau B9 Tidak bisa disimpan Akhirnya kita Kekurangan asam folat Gitu Atau dia Habis direseksi Usus Duodenum Duodenum Atau Jejenum Nah itu yaudah Dia dibuang Usus Duodenum Atau Jejenum Otomatis Yang bisa Diabsorpsi Kan kita tahu Absorpsinya Di situ ya Di duodenum Atau Jejenum Kalau ini Di Ileum Nah yang kedua Kita lihatnya Dari pemeriksaan penunjang Pemeriksaan penunjang Yang khas Untuk si B12 Ini adalah Tes Namanya Tes Shilling Jadi tes Shilling ini Mau lihat nih Kadar dari B12 Jadi kalau dia Emang ternyata Deficiency Dari B12 Nah dia pasti Kadar shillingnya Dia bakal dibilang Bahwa dia menurun Gitu Nah anemia megaloblasik Yang karena defisiensi B12 ini Ada nama khususnya nih Yaitu anemia Pernisiosa Jadi anemia Ini nama lain Dari anemia Megaloblasik Yang Ed causa Disebabkan oleh Defisiensi dari B12 Sementara Kalau si anemia Megaloblasik Karena defisiensi Asam folat Atau B9 Ini gak ada nama lainnya Dia cuman anemia Defisiensi Asam folat Itu doang Oke Nah ini untuk Pemeriksaan penunjang Tadi shilling ini Untuk mengukur Kadar B12 Tapi dua-duanya MCVnya lebih dari 100 Jadi dia Ukuran dari eritrositnya Sangat besar Ternyata Anemia megaloblasik Ini bukan hanya Eritrositnya yang besar Ternyata Leukositnya juga besar Jadi kita lihat Neutrofilnya Jadi serba besar nih Namanya juga mega Serba Serba besar Gitu ya Dia serba Serba Besar Nah si Apa Leukosit Salah satunya adalah Neutrofilnya juga Ikutan besar Kan kita tahu nih Neutrofil normalnya Dia segmennya itu Dia cuman punya Normalnya ya Dia punya 3-5 segmen doang Guys Ya Nah tapi Kalau pada anemia Ya Yang megaloblastik Baik itu karena Kekurangan B12 Atau B9 Dia segmennya Banyak banget Tuh Ya dia banyak banget Segmennya Lebih dari 5 Ya pada kasus ini Dia 8 segmen Gitu ya Lebih dari 5 segmen Gitu Ya Gitu yang khas Oke Nah untuk tata laksananya Baik dia kekurangan asam folat Atau kekurangan B12 Ya obatnya ini Ya dosisnya sama nih 1 mg per hari Ya Jadi ambil yang mulai Start low Dari 1 mg per hari Nah tapi masalahnya Kalau B12 kan Biasanya karena rusak nih Gasernya Makanya kita Kalau berapapun Kita sebanyak Apapun kita kasih Itu B12 Ya karena emang Udah rusak Gasernya Jadi gak bisa Gak bisa diabsorpsi Jadi kita jangan Berikan secara Per oral Ya B12 nya Suplementasinya Kita ngasihnya Secara Secara IM ya Atau Subkutan Gitu ya Sementara Kalau asam folat Ya dia Kalau dia Karena hepar Rusaknya Berarti kita Masih bisa Berikan secara Per oral Gitu Ya Kecuali dia Karena reseksi Usus Ya baru Kita harus berikannya Sama secara IM atau Sukutan Gitu Ya Oke